Intro Menurut informasi yang kami dapat, Nyimas Utari merupakan agen intelijen Kerajaan Mataram. Sultan Agung Hanyu Krokusumo menugaskan dia untuk membunuh Gubernur Jenderal VOC I, Jean-Peter Zuncon, dalam penyerangan kedua Mataram ke Batavia. Pemenggalan Kepala Jenderal Belanda yang pertama merupakan misi rahasia yang sudah lama direncanakan dengan melibatkan grup intelijen Mataram. Kerja tim intelijen Mataram dalam menjalankan misi rahasia di Batavia sudah dirancang sejak tahun 1627. Dalam tim itu, mereka mengerahkan orang-orang Pumenggung Kerti Wongso dari Tegal yang dipimpin oleh Raden Bagus Wonoboyo. Untuk melengkapi kerja-kerja rahasia tersebut, Wonoboyo mengirimkan putrinya yang memiliki kemampuan telik sandi mumpuni, Nyimas Utari untuk bergabung dengan agen telik sandi asal Samudera Pasai Mahmudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore hari ini saya sudah berada di makam Nyimas Utari Sandi Jaya Ninsif yang terletak di kawasan Papos Deto. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Dan kami mengucapkan banyak terima kasih kepada sahabat channel dari Sabang sampai dengan Merauke. Semoga channel ini bisa maju berkembang dan bermanfaat. Mari kita ikuti telusuri perjalanan kami di Nyimas Utari Sandi Jaya Ninsif. Nyimas Utari dipercaya menjadi penyahi bagi klub perwira VOC. Selain itu, dia juga menjalin hubungan dekat dengan Eva Min saat tentara matara menyerbu Batavia pada tahun 1629. Nyimas Utari memanfaatkan kekacauan itu dengan membunuh Eva dengan racun. Empat hari setelahnya giliran Kaun yang menjadi korban. Dengan racun arsenikum, Nyimas menuangkan serbuk itu ke minuman Kaun. Di saat Kaun lengah, karena keracunan itu Nyimas berhasil memenggal kepala Kaun. Setelah itu ia dan Mahmudin lari keluar benteng membawa kepala Kaun. Namun, dalam pelarian ini Nyimas Utari tewas terkena tembakan meriam. Mahmudin membopong jenajah istrinya hingga wilayah desa keramat tempat ia dimakamkan. Kepala Zepe Kaun kemudian diterima oleh Tumengkung Surotani dan Bagus Wanabaya untuk dibawa ke Istana Feren. Setelah sampai di sana, Sultan Agbu memerintahkan untuk menanam kepala itu di baris ke 716 tangga menuju makam Raja-Raja Imogiri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh